Halo Halo Welcome back again with me akan selamat datang di channel Zanzan ya kali ini seperti udah lihat di sini gua bakal pakai hero bakal review Genesis sejuai janji gua video kemarin ya padahal di videonya nih diikut di hari yang sama di sini gua bakal pakai Genesis untuk mereview beli atau tidak kalian hero ini menurut gua sih aduh sorry hero ini termasuk hero cover paling bagus menurut gue karena kita bakal nge-review ini bakal bedah heronya anjay bedah enggak tuh bun ya pertama kita beda basic dia dan kita lihat basic hitnya cuman satu ya literally cuman satu doang tuh dan itu pun deh gitu jadi kayak dan itu basic hitnya cuman dar ya dan lama sekali Wow sungguh lama bun itu dari D-nya ya Yap tidak ada kalau lu D-D yang dua kali cepat dia bakal dua kali cuman tuh cuman reloadnya lama bed ya SG puter nih kayaknya nih karena mau pakai spas gitu dadar dadar ya kan lebih cepat ya ya di sini selanjutnya kita bakal nge-review deh holdnya yah deh holdnya seperti kalian lihat di sini deh deh holdnya deh ulit itu bisa ground hit itu yang bikin parah banget jadi ruih ya dari du-duh 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 sampe utuhah ya begini doang nih ampe tua gini nih kena jaraknya deket sih ya iya ya kalau jaraknya jauh waduh ini sungguh sangat topnya Coba kita SEE bisa grow ya ya oh ei-nya nggak bisa ground hit day-nya 1 2 3 jadi harus 3 baru dia mental gitu kalau nggak 3 kali dia nggak bakal ini coba 2 makanya emang harus 3 sih eh 1 2 kita stop yang ketiga oh terakhirnya gitu ya auto-incer loh auto-lock tuh gue nggak ada persona ya tuh dia langsung balik badan gitu anjir auto-lock serem kali lah wah gila auto-locknya serbet ya nah ini yang ketiga kayak gini kita gini 1 2 coba yang ketiga jadi emang gila auto-locknya serbet sumpah wah gila ini gue nyerong gue di hold tuh dia langsung badannya langsung puter balik nih kalau manusia beneran udah patah tulang nih yakin gue kita desing day-nya desing day-nya kayak hunter eh bukan sorry kayak priest ya tuh kayak priest tuh dia singkinya kayak priest gitu loh cuma lebih cepet kayaknya terus lebih jauh nggak sih tuh kayaknya jauh banget ya tuh serem juga loh gila gila boleh boleh nih mantep juga nih cuman kayaknya dia bukan lari sih ngedash ya tuh bisa jalan doang nih terus di holdnya kayaknya lebih cepetan de hold sambil mundur dibanding jalan ya gak sih lebih cepetan lu d hold terus mundur gitu dibanding lu d hold apa tuh dibanding lu jalan biasa ya lebih mendingan d hold mundur kayak lebih worth it selanjutnya kita lihat ad holdnya ad ad-nya gitu ya dan tidak ada ad-nya tidak ada cuma ad-nya sekali doang kalau ad hold dia bakal bakal nge-aim dan yang paling penting ya lu bisa lihat disini ad holdnya ground hit ad holdnya ground hit lu bisa lihat aduh sorry terlalu jauh ad holdnya itu ground hit tuh udah gila ad holdnya ground hit what the hell main nih buat hero cuma sayangnya kayaknya hero ini biasanya kalau hero kayak gini gak terlalu damage sih biasanya 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 gak terlalu damage selanjutnya kita bakal review yang paling penting dari hero ini adalah A hold atau A tahannya ya lu bisa lihat A tahan gini dar 1 2 jadi dia ngeluarin dia bakal ngeluarin rudal rudal yang bakal ngincernya tuh parah banget dar dar gila parah banget coba lu lu gak tau rudal gitu doang bang waduh kalau lagi terbang juga dia bakal ngincar lu sampai lu berubah jadi 7 gitu loh nih ya paket gue ketinggalan sepertinya hilang gitu pokoknya ini A holdnya tuh ngesel libat nih biasanya orang-orang yang pake hero ini itu cuman buat aduh anjay jadi abis A hold begini bisa abis itu disambut dengan patriot ya jadi lu pake patriot gitu loh bisa gitu lu A hold terus lu pake patriot jadi saat musuh gak deketin ini bakal aktif ya rudalnya ini bakal aktif dan lu D hold lu udah penuh gitu loh pokok kombinasi paling brengsek tuh gitu kombinasinya patriot plus genesis udah itu dua hero itu jadi hero cover paling nah paling pokoknya deh sama gue deh selanjutnya kita bakal nge-review dari gear-gear skill gear-nya ya ACC nya ACC nya lu orang ya sering ngeliat lah ACC nya ngeselin 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 terus lama banget lagi pas terbang ngeliatin wii adil cu cepet terus terbangnya lama gitu loh helmnya gua helmnya oh helmnya ngelempar udal gitu tuh gitu cuy kayaknya maksimal tiga deh satu dua oh dua doang dar dar nah gitu lumayan ngeselin terus lumayan berdemic juga lu bisa liat wow helmnya lumayan damage cuy tuh kan damage banget lihat ini tuh call plus drop selanjutnya gua nge-review armor ya armornya lu pasti gak tau lah udah banyak tau lah ya kadang-kadang kadang-kadang copot gear kadang-kadang ya coba kita cobain apakah copot gear masih atau tidak gitu ya kita atur hero cara atur salah gue training itu atur nih atur ada gambar palu disini ya kan lu pencet spasi disini nah udah nah gitu kan kita coba testing apakah dicopot gear atau tidak setau gue sih copot ya ya copot ya lu bisa liat ya ilang jadi diri ini ilang tuh ya ACC nya copot tuh ya ini bisa gue potong jadi gear nya copot dan loading tapi kayaknya arus musuhnya harus diem dulu itu agak berat ya terus loadingnya 30 detik kayak lumayan ya cuman kayaknya 100% copot deh kayak sama virtus kayaknya selanjutnya adalah yang paling ngeselin dibanding gear-gear lain yaitu adalah skill dari weaponnya lu perhatiin skill weaponnya baik-baik ya dia ngeluarin 4 rudal bos terus latin rusuh bener latin gila-gila rusuh banget dan juga gear ini counter gitu loh misalnya jangan gitu dong dipukul di tengah-tengah tengah-tengah gue mau di tengah-tengah ini biar gak buktiin gitu counternya misalnya lagi dipukul aduh ini lagi dipukul nah lu lagi di tengah-tengah ini kan nah lu itu bisa sebagai counter lu banyak bisa sebagai counter dan hitnya banyak bener SD-nya ini enak banget jadi misalnya lu kayak kena ACC dari crow misalnya lu kena ACC crow ya lu tinggal gila udah bubar lu latin kalau gak buat DT dah lu coba-tiba kan musuh lu lagi mau tech lu langsung SD gitu bikin ngaget musuh gitu kan udah bubar siapa yang hidup kena begini kalau DT gak ada kalau kan oke semua sepertinya gitu aja hero-nya menurut gue hero ini worth it apa enggak gue nyaranin gue kasih pilihan ke lu kalau lu emang orangnya tidak suka maju dan hanya suka meng-cover temen menurut gue ini worth it tapi kalau lu suka maju untuk menggunakan hero ini kayaknya kurang deh soalnya saat lu ngelock satu orang gitu tuh orang yang belakang lu tuh gak ke-lock gitu jadi harus tuh ya jadi lu harus pintar-pintar harus ada orang yang nge-cover lu sebenarnya makanya hero ini sebenarnya cocoknya jadi kayak cover temen lu lagi maju lu di belakangnya gak gini bantuin hit-hit cicil-cicil gitu loh terus kalau temen lu butuh cover lu tinggal A tekan atau A hold gitu loh dia udah ngeluarin cuma bisa satu kali doang ya kalau lu gini-gini ntar hilang nih nah gitu oke mungkin segini aja video gue kali ini jangan lupa untuk like, komen, susah, ternyata kalau lu mau jadi membership linknya ada di bawah dan follow juga dari Instagram gue linknya juga di bawah atau lu punya banyak duit kebanyakan duit dan bingung untuk dihabiskan untuk apa silahkan linknya ada di bawah juga thank you semua and I'll see you next time semuanya bye-bye 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 bye-bye